Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Magelang Flasher Tutorial pada kesempatan kali ini di tanganku sudah ada handphone Galaxy A5 2017 kondisinya handphone ini terkunci karena lupa pola kunci layarnya jadi tidak bisa sampai ke tampilan menu kita sudah coba beberapa kali untuk menggambar polanya tetap tidak bisa malah ada notifikasi diminta untuk coba lagi dalam sekian detik kemudian bagaimana caranya untuk hard reset sementara handphone ini tidak bisa dimatikan karena untuk hard reset kita perlu masuk ke recovery mode dan untuk masuk ke recovery mode handphone Samsung harus dimulai dari kondisi off atau mati ya tetapi kita coba akali dengan cara restart handphonenya jadi kita tekan mulai lagi kemudian setelah kita tekan mulai lagi dengan cepat kita menekan volume atas tombol home dan tombol powernya secara bersamaan handphone tidak perlu dimatikan oke kita coba untuk praktekan langsung aja kita tekan mulai lagi kemudian sekarang kita tekan sampai muncul logo Samsung kemudian handphone mati layarnya kita tekan volume atas tombol home dan tombol powernya kemudian kalau sudah muncul logo Samsung Galaxy A5 kita lepaskan tombol powernya kalau sudah muncul warna biru memasang pembaharuan sistem kita bisa lepaskan tombol volume atas dan tombol home nya sekarang disini kita tunggu sampai ada gambar Android tumbang jadi gambar logo Android tumbang setelah tampilan memasang pembaharuan sistem ini nanti akan berganti gambar menjadi Android tumbang dengan notis no comment atau tulisan no comment seperti ini jadi Android tumbang kemudian di bawahnya ada tulisan no comment atau tidak ada perintah dan sekarang kita menunggu lagi sampai handphone berubah tampilan atau masuk ke recovery mode kalau lama tidak juga masuk ke recovery mode kita bisa tekan-tekan tombol volume tombol power ataupun tombol home nya untuk memancing agar cepat berubah ke tampilan recovery modenya oke kita coba tunggu dulu untuk durasinya lumayan lama ya sekitar 1 sampai dengan 2 menit baru bisa masuk ke recovery mode seperti tampilan sekarang ini langsung aja kita web data factory reset kita pilih menu ini kita bisa turunkan dengan volume bawah ke menu web data factory reset kita geser ke bawah kemudian kita pilih ok atau klik ok untuk konfirmasinya bisa kita tekan tombol power nya untuk konfirmasi ok sekarang kita coba tekan kemudian kita turunkan lagi untuk yes dan konfirmasi ok lagi menggunakan tombol power kita tekan di bagian bawah ada notice disini wiping data, formatting data, formatting cache dan data web complete sudah selesai sudah selesai sekarang bisa kita reboot handphone nya atau kita restart pilih menu reboot system no yang paling atas sendiri dan kita tekan tombol power lagi untuk konfirmasi ok nya sekarang kita tekan ada notice lagi rebooting dan handphone mati kemudian menyala lagi otomatis karena ini memang restart handphone nya dan sekarang proses loading sampai ke tampilan welcome screen dari Samsung Galaxy A5 nya kemudian setelah loading nya selesai berganti tampilan memulai android dan menginstall aplikasi kita tunggu sebentar sampai nanti muncul ke welcome screen dari Samsung Galaxy A5 ini dan inilah tampilan welcome screen nya ada tulisan hi disitu kemudian kita langsung aja untuk mulai setup nya kita tekan panah ke kanan ada notifikasi yang muncul disini terdapat percobaan tanpa otorisasi untuk mereset perangkat anda ke pengaturan default pabrik sambungkan ke wifi atau jaringan seluler untuk memverifikasi identitas anda oke karena kita tidak ada kartu sim kita gunakan aja wifi bisa juga bagi yang tidak ada wifi gunakan data seluler via kartu sim sudah tersambung ke internet via jaringan wifi baru sekarang kita bisa lanjut lagi setup nya kita klik aja berikutnya di bagian kanan bawah kemudian ini kita setuju kita tunggu memeriksa pembaharuan dan kita masih menunggu sebentar kemudian memeriksa info dan selanjutnya handphone berubah menjadi tampilan verifikasi akun anda sudah seperti ini apabila ingat emailnya silahkan login kan emailnya beserta passwordnya yang sebelumnya email tersebut sudah tersinkron ke handphone ini atau sudah login ke handphone ini tetapi kalau lupa terpaksa kita nanti akan bypass FRP bypass google akunnya yang akan kita bahas pada tutorial selanjutnya dan disini kejadiannya adalah emailnya juga lupa maka kita akan lanjut ke video tutorial bypass FRP terima kasih mudah-mudahan ini membantu sampai jumpa di tutorial selanjutnya akhir kata dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati